Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad Allahumma salli wa salli ala 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 sahbih Baik, ini dengan sahabat kita yang ada di sumber Mau bertanya Bagaimana cara menyemangati suami Yang baru saja diberhentikan dari tempatnya bekerja Akhirnya dia bingung mau bekerja apa Disuruh berdagang, tidak mau Katanya itu bukan bidang yang dia sukai Dan dia tidak bisa di situ Dan tidak tahu harus berbuat apa Saat disarankan melakukan A, B, dan C Dia mengatakan, saya bisanya ini Seperti itu bang Mohon jawabannya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah s.w.t memberikan petunjuk kepada suami beliau Saya harus katakan begini kak Hakim Orang itu ketika dia bersosialisasi Dia nanti akan beradaptasi untuk menilai Bahwa, oh ada peluang ini, oh ada bisa gini, ada bisa itu Jadi beliau memang sepertinya karakternya plagmatis Banyak keraguan-keraguan Ketika belum punya pengalaman Ketika harus dimulai, orang-orang plagmatis memang akan sulit Didorong kayak apapun sulit Saya berharap beliau, sang istri ini Justru meneguhkan hatinya dulu Jadi jangan mendorong, tapi meneguhkan dulu Gak apa-apa, semoga Allah berikan rejeki yang baik buat kita Karena rejeki bisa dalam rupa yang lain, tidak dari tempat pekerjaan Jadi kalau diberikan rasa tenang Justru orang-orang plagmatis merasa damai Nah ketika dia sudah bisa berdamai dalam dirinya Lalu dia tidak akan rela membiarkan yang dicintainya dalam keadaan menderita Maka orang yang plagmatis itu rela berkorban Jadi justru saya sarankan kepada ibu tidak mendorong-dorong Jangan maksa-maksa gitu Nantinya dia makin preventif Makin ragu, makin a priori, makin menyerang gitu Saya berharap tidak melakukan itu Tetapi berikan, bukan motivasi ya Tapi berikan dukungan bahwa pak Saya menjamin bahwa Allah SWT Telah memberikan rejeki kepada kita telah lengkap Mungkin rejeki yang terbaik bukan di tempat pekerjaan Nah lalu yang kedua saya sarankan Ibu dorong beliau untuk bersosialisasi gitu Berteman dan berkawan Main deh pak ke tempat si Anu Main deh pak ke tempat abang gitu Nah bisa jadi dia ada ragu-ragu Gak enak, orang-orang plagmatis kan memang susah Untuk, untuk apa namanya Gabung gitu ya Rame-rame aja susah merasa Aduh gak enak aku, aduh gak mau gitu Memang begitu Bila perlu sama ibu dituntun Yuk main yuk bang Pak ke abang yuk kita Selaturahim kesana Dari obrolan-obrolan itulah mungkin akan ada Wawasan dan wacana-wacana yang baru gitu Jadi ibu, suami ibu itu plagmatis karakternya Saya tidak nyarankan untuk dorong-dorong Nanti dia tambah, nambah mendebat Dan dia tidak akan memberikan potensi terbaiknya Kali ibu dorong-dorong Tapi ketika ibu berikan perlukan hangat Ketika ibu berikan penghargaan Bahwa pak saya jamin Bapak punya misi besar Yang Allah ingin wujudkan kepada bapak Cuma belum ketemu saja nih Jadi ketika dia dibesarkan Hatinya sudah merasa tenang dan damai Dan dia akan tidak merasa rela Melihat yang dicintainya menderita Dan dia akan rela berkorban Orang plagmatis memang begitu Seperti bumi Bumi itu rela diinjek-injek Rela diinjek-injek, rela dicangkul Sampai pada akhirnya ketika kita menanam sesuatu Bumi itu memberikan unsur-unsurnya Seperti dia menjadikan ada buah yang lebat Itu seperti itu suami ibu Jadi berikan motivasinya bukan didorong-dorong Berikan ketenangan Lalu ajak bergaul Maka dalam pergaulannya Nanti dia akan menyimak Dia akan melihat Saya harus berbuat dan bertindak seperti apa Semoga Allah berikan kemudahan bagi keluarga Insya Allah Amin Salah